Tidak bisa untuk dipanen, rusak sahabat, ini dia, mata kodong Hai sahabat muda milenial yang kalau PDKT suka mengirimi pesan yang panjang-panjang tapi cuma dibalas iya doang Jumpa lagi bersama saya Iqbal yang menyapa anda dari kebun hidroponik Rindu Hijau Untuk menambah mental anda agar mau divaksin covid, biar kekebalan tubuh makin meningkat, pikiran tenang, hati jadi riang, utang pun dilupakan Saya akan menyajikan tentang bahaya penyakit mata kodong pada tanaman hidroponik Nah tanpa berlama-lama lagi, karena setelah ini saya akan mengisi pelatihan hidroponik bagi tentara Vietnam via zoom Langsung saja silahkan disimak Seringkali para penggiat hidroponik mengeluh akan kualitas dari hasil panennya Entah diserang oleh serangga ataupun terdampak penyakit mata kodong Seperti terdapat bercak-bercak hitam pada tanaman Nah, apakah penyakit mata kodong pada tanaman selada itu? Penyakit mata kodong pada tanaman selada disebabkan oleh jamur seskospora SP Banyak sumber yang menyebutkan bahwa penyakit mata kodong ini biasanya berkembang akibat kondisi kelembapan di sekitar tanaman selada yang terlalu tinggi Khususnya setelah hujan turun Jadi, dalam hal ini selada terlalu kebanyakan kadar air Dan apabila terdapat air yang menempel pada daun selada lebih dari 7-8 jam Maka daun selada ini akan ditumbuhi oleh jamur seskospora SP Sehingga daun selada akan terkena penyakit mata kodong Ada beberapa ciri dari selada yang terkena penyakit ini Di antaranya adalah sebagai berikut Pertama Di daun selada terdapat bercak-bercak coklat kehitaman yang berbentuk bulat Bercak ini biasanya berukuran lebih dari 0,5 cm Kedua Pusat bercak pada daun selada ini biasanya berwarna pucat sampai putih hingga tepi berwarna lebih tua Ketiga Apabila daun selada mu terkena serangan penyakit mata kodong yang sangat parah Maka daun selada mu akan mati dan gugur Keempat Penyakit mata kodong ini sangat mudah menyebar ke seluruh tanaman dalam waktu yang sangat cepat Baik melalui aliran air nutrisi maupun sentuhan Kamu bisa mempraktekan hal-hal berikut agar tanaman selada mu tidak terkena penyakit mata kodong Berikut merupakan urayan cara pencegahannya Pertama Memotong daun selada yang sudah terserang Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan penyakit ke daun selada lain Musnahkan daun selada yang terkena penyakit tersebut Kedua Membersihkan kebun dengan baik Terkadang gulma yang berada di sekitar kebun bisa membawa penyakit mata kodong Hal ini disebabkan serangga yang hinggap di gulma akan hinggap lagi pada tanaman selada Kebanyakan terjadi apabila tempat budidaya tidak memiliki greenhouse Ketiga Mengatur jarak tanam selada agar tidak terlalu rapat sehingga bisa menurunkan kelembapan di sekitar tanaman Keempat Pada usia tanaman masih muda dapat disemprotkan pestisi dan nabati Bila perlu menggunakan fungisida dengan kadar takaran yang dapat ditoleransi Dan yang terakhir Lakukanlah sterilisasi pada instalasi Membersihkan tandon, pipa, dan talang dengan menggunakan cairan pembersih kuman Hal ini sebagai bentuk pencegahan kembalinya penyakit tersebut pada musim penanaman berikutnya Nah sahabat Terima kasih banyak telah menonton tayangan ini Semoga bermanfaat bagi kalian semua Bila kalian suka dengan video ini Silahkan like, komen, share, dan subscribe agar bermanfaat bagi semua orang Saya Iqbal bersama jajaran redaksi yang bertugas undur diri dari layar kaca anda Karena setelah ini saya yang mau menonton karapan sapi di Las Vegas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!